Untuk kalian yang suka cilok mungkin gak akan percaya ini. Seorang penjual cilok asal Jombang, Jawa Timur bisa naik haji karena nabung 10 ribu per hari. Kenalin dulu namanya Bapak Samsuri. Kalian pasti sudah hafalkan berapa pendapatan seorang penjual cilok? Sekitar 40 sampai dengan 50 ribu per hari. Walaupun penghasilannya pas-pasan, Bapak Samsuri tetap optimis bahwa suatu saat dia bisa berangkat haji. Perjuangannya dimulai dengan nabung haji di tahun 2007. Uang hasil jualan dia sisihkan dengan konsisten walau cuma 10 ribu guys. Di tahun 2010, dia baru daftar haji dong. Bahkan yang menarik dari tabungan Pak Samsuri juga berhasil membiayai istrinya agar berangkat haji bersama. Memang mengherankan. Di saat tetangga lain yang nampak lebih kaya belum bisa haji, Bapak 72 tahun ini malah haji bersama istri. Selama 30 tahun, dia membuat cilok dan menjajakannya di sekitar rumahnya. Setelah viral, kini pelanggannya tidak hanya mengantri untuk membeli cilok, tapi juga menunggu saran dan nasihat Pak Sanusi untuk bisa berangkat haji dengan penghasilan pas-pasan. Bagi Pak Sanusi, cilok bukanlah adonan tepung kenyal yang berbentuk bulat. Tetapi cilok adalah bulatan kenyal dari tepung yang mengantarkannya. Menjadi tamu Allah. Mungkin di depan Ka'bah, Pak Sanusi dengan bangga bercerita kepada Allah bahwa dia naik haji berkat bulatan kenyal yang bernama Aci dicolok. Jadi, apa pekerjaan yang akan mengantarkanmu naik haji, guys? Viral, bro. Cerita haru tentang seorang kakek umur 119 tahun yang berjuang berangkat haji. Kamu kalah jauh sama kakek Harun yang lahir sebelum merdeka ini. Gimana? Enggak, coba. Kakek Harun bukan pengusaha atau penggawai yang punya penghasilan besar. Dia hanya petani kecil dari Madura. Tapi dia rela jual dua sapinya dan tanah miliknya untuk biaya haji kebaikullah. Tidak ada kata terlambat bagi kakek Harun. Meski sudah jompo, dia optimis daftar haji tahun 2017 di usia 113 tahun. Dan mendapat jadwal perangkat haji tahun 2047, guys. Kondisi fisik dan pendengarannya juga sudah berkurang. Buat orang-orang pada pesimis dong. Apa bisa kakek yang sudah uzur ini menunggu hingga 2047 atau hingga berusia 143 tahun untuk berangkat haji? Walaupun demikian, kakek Harun tetap bersih keras menjual hartanya untuk melunasi perjalanan suci ini. Allah pun rido dengan kesungguhan kakek Harun. Akhirnya, di tahun 2023, ada pedugas haji dong datang ke rumah riotnya untuk mengabarkan bahwa dia bisa berangkat haji tahun ini. Dan itulah cerita perjuangan kakek Harun yang memberikan harta, jiwa, dan raganya untuk bisa berangkat haji. Jadi, apa yang kamu jual untuk berangkat haji, bro? Mimpi suci dan panggilan haji membawa Zara pada perjalanan inspiratif menuju tanah suci. Zara, gadis 25 tahun, bermimpi bisa haji di usia muda. Ia meyakini ini adalah panggilan hati dan harus berjuang mewujudkannya. Perjalanan menuju tanah suci bukanlah hal mudah baginya. Tantangan dan kemiskinan membuatnya ragu, namun ia tak menyerah. Walau dalam kemiskinan, Zara tetap teguh menabung receh. Setiap receh baginya adalah jalan menuju Kaabah. Seribu, dua ribu, bahkan lima ratus perak pun. Zara kumpulkan hingga cukup untuk membeli satu gram emas. Emas dikumpulkan bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Hingga tiba masa di mana Zara berada di bawah bayang-bayang Kaabah. Zara merasa sangat dekat dengan Allah. Begitu tiba di Arafah, Zara berdoa dengan penuh kesungguhan. Ia merenungi perjuangannya, menyesali kesalahan masa lalu, dan memohon ampun kepada Allah. Itulah titik balik kehidupan Zara. Kini, Zara tahu bahwa kemiskinan bukan penghalang untuk ibadah haji. Dengan tekad dan keyakinan, mimpi suci itu dapat terwujud. Karena ibadah haji adalah mimpi suci yang harus diperjuangkan. Untuk kalian yang belum punya tabungan haji, harus malu dengan tukang becak ini. Namanya Bapak Mujib. Walau cuma seorang tukang becak motor, dengan penghasilan seadanya, Pak Mujib berhasil mengumpulkan tabungan untuk haji tahun ini. Gak main-main, Pak Mujib berhasil mengumpulkan 90 juta loh. Terlihat kontras memang dengan penghasilan harian sebagai tukang becak yang cuma 20 hingga 30 ribu sehari. Rahasianya adalah terus tekun menabung. Selama 37 tahun, Bapak yang udah 70 tahun ini menyisihkan rupiah demi rupiah untuk bisa menyempurnakan keislamannya ke Baitullah. Terinspirasi oleh cerita yang dibagikan oleh Pak Man tercintanya yang menjalankan ibadah haji saat Bapak Mujib masih kecil. Dia berjanji untuk menyiapkan perjalanan sucinya sendiri. Sehingga sejak tahun 1986, dia memulai tabungan hajinya. Pada tahun 2011, dia dan istrinya mendaftar haji. Dan akhirnya, di tahun ini, pria yang berasal dari Surabaya ini akan berangkat wujudkan impian masa kecilnya ke Mekah Al-Mukarramah. Jadi, yuk mulai tabungan haji kalian sekarang. Emangnya kamu nggak malu sama Pak Mujib, yang tukang beca? Udah, mulai aja dulu. Karena Allah akan memampukan siapa saja untuk bisa haji. Walaupun hanya dari menarik beca. Ini untuk kamu yang ingin berangkat haji, tapi selalu ngeluh nggak ada duit. Padahal ada nenek 94 tahun yang hanya tukang pinjit anak tapi bisa naik haji dan dua kali umroh loh. Yuk dengerin ceritanya. Mungkin bisa yakinin kamu bahwa haji itu bukan kewajiban untuk orang yang mampu aja, tapi kewajiban bagi orang yang mau. Kenalin dulu namanya Nenek Solati. Nenek Solati sudah niat haji sejak berumur 30 tahun. Artinya dia udah nunggu 60 tahun dong untuk naik haji. Terlihat sangat lama bukan? Walaupun lama, justru disinilah letak berkahnya. Bagaimana tidak, Nenek Solati setiap hari berkundajat agar Allah berkenan mengundangnya ke Tanah Suci. Setiap hari dia merasa semakin dekat dengan Allah hingga suatu hari Allah mengilhamkan kepadanya untuk menggunakan tabungan hasil pinjat anak untuk membeli ayam kampung. Ayam kampung itu Allah perintahkan untuk beranak pinak dan menjadi sumber penghasilan baru bagi Nenek Solati selain memijat baji. Lampat laun, tabungan Nenek Solati semakin bertambah dan berhasil membeli seekor sapi untuk kembali diternakkan. Siapa sangka, sapi itu pun rajin beranak. Sapinya bertambah banyak. Begitu juga dengan tabungan Nenek asal jombang ini. Bahkan, dia bisa umroh dua kali dong ke Mekah dari hasil tabungan sapinya. Tahun 2018, Nenek Solati mendaftar haji dan dijadwalkan berangkat tahun 2031. Namun, kembali Allah mengistimewakannya dan mengizinkan tukang pinjat ini berangkat lebih cepat di tahun 2023 ini. Jadi, keberhasilan Nenek Solati menabung haji dari hasil pinjat anak dan berternak menunjukkan pengelolaan uang, mengatur pengeluaran, dan investasi itu penting untuk wujudkan impian ke Mekah. Salah satunya bisa dengan menabung emas. Karena harga emas akan terus naik, guys. Jadi, walaupun emasnya nggak diapa-apain, tabungan kamu akan terus nambah banyak karena peningkatan harga emas. Jadi cepat deh kembali dituluhnya. Yuk, nabung emas sekarang. Pantesan tukang sayur ini jadi viral banget di TikTok. Jadi, ada seorang wanita 70 tahun dari Kelaten yang diomongin warga karena tiba-tiba aja berangkat haji tahun ini. Padahal banyak tetangga yang kelihatannya lebih kaya darinya belum bisa naik haji lho. Yuk, kenalan dulu. Namanya Ibu Mursidah. Ibu Mursidah sehari-hari jualan sayur keliling di kampungnya. Darah sayur sama sapu. Hidupnya sederhana. Begitu juga dengan rumahnya. Tak ada yang menyangka kalau wanita yang juga buruh cuci ini bisa menyempurnakan keislamannya di Baitullah. Profesi bakul sayur dan buruh cuci dia jalani selama lebih dari 30 tahun. Hasil jualan dan kerja kerasnya dia tabung. Satu hari. 10 ribu. Tanpa banyak yang tahu dia daftar haji di tahun 2012. Setelah menunggu 11 tahun akhirnya tahun 2023 ini Mursidah bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima. Nah, kamu juga pengen kan tabungan hajimu cepat banyak? Yuk nabung emas fisik di rumah biar tabungan hajimu nilainya gak hilang karena inflasi. Apalagi nabung emas fisik kan bebas riba. Masa mau naik haji pake uang riba guys? Gimana mau mbak brur? Viral guys pisau coklat dari nenek ini bukan buat kenyang tapi buat orang nabung emas untuk naik haji. Begini ceritanya tapi sebelum itu kita kenalan dulu sama seorang nenek 92 tahun dari Jombang yang akan buat kamu nabung emas untuk haji. Namanya nenek badiah. Nenek badiah berhasil naik haji tahun ini. Dia bukan orang kaya atau punya penghasilan tinggi untuk wayar ongkos haji. Dia hanya penjual pis cok alias pisang coklat di depan rumahnya. Penghasilannya tidak menentu. Kadang ramai, kadang juga sepi. Tapi, satu yang konsisten dilakukannya yaitu berdoa naik haji saat menggoreng pis cok dan terus menabung emas sedikit demi sedikit. Di tahun 2015, dia daftar haji di usia 84 tahun. Namun, karena usianya yang sudah tua, meski baru antri selama 8 tahun, nenek badiah akhirnya mendapat prioritas pemberangkatan dari pemerintah. Dari hasil kerja keresnya pula, beberapa waktu yang lalu, nenek badiah akhirnya bisa membayar pelunasan biaya haji sebesar 31 juta rupiah. Tanggal 20 Juni 2023 nanti, nenek badiah akan terbang ke Tanah Suci untuk berterima kasih kepada Allah karena sudah mengundangnya untuk naik haji. Setelah ceritanya viral, banyak orang yang ingin mengikuti jejak nenek badiah yang menabung emas untuk berangkat haji. Jadi, yuk nabung emas antam 1 gram dulu karena ada nenek yang bisa naik haji dengan mulai menabung 1 gram emas saja. Ismail buruf pasar yang naik haji. Dalam hirup pikuk jamaah haji, terdapat tetesan inspirasi yang tak terhitung jumlahnya. Ismail seorang buruk berusia 30 tahun, berjalan beriringan menuju Mina dengan hati penuh kesyukuran. Perjalanan ini tak pernah mudah. Mengumpulkan biaya haji dari mengangkat dagangan orang di pasar, setiap rejah upah mengantarkannya lebih dekat dengan kaabah. Di bawah naungan kaabah, Ismail merenungi perjuangan hidupnya. Malu menjadi buruk amput tak pernah surutkan usahanya. Arafah kini menjadi saksi doa-doa penuh kesungguhan untuk pedagang pasar yang pernah memakai desanya. Di momen itulah, titik balik hidupnya tercipta. Ismail seorang kerja kasar menjadi teladan kita semua. Bukti bahwa perjuangan tak pernah sia-sia. Setiap tetesan keringatnya, diridoy Allah di tanah suci. Saksikanlah, tetesan inspirasi Ismail dan biarkan hatimu tergerak untuk mengejar mimpi haji yang Allah syariatkan. Mulai tabung uang meceh kamu sekarang. Seribu, dua ribu, kumpulkan hingga satu juta dan belilah emas satu gram untuk tabungan haji. Biarkan Allah yang menggenapkannya. Yuk haji tahun ini, sampai jumpa di depan kaabah.